Kemakmuran Finansial, Bukti Kebaikan Tuhan dan Panggilan Bagi Kerajaannya Shalom teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana keberlimpahan keuangan kita menjadi bukti dari kebaikan Tuhan dan kesempatan untuk mewujudkan tujuan kerajaannya. Dalam Alkitab, di ulangan 8 ayat 18, Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud menegukan perjanjian yang dikerarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini, kita diajarkan bahwa Tuhan adalah sumber segala kekayaan kita. Ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki bukanlah karena kemampuan kita sendiri, tetapi sebagai berkat dari Tuhan. Dengan menyadari hal ini, kita dapat tetap rendah hati dan bersyukur atas segala berkat yang diberikannya kepada kita. Keberlimpahan keuangan juga merupakan konfirmasi dari perjanjian Tuhan dengan umatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam ulangan 8 ayat 18. Hal ini menunjukkan kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya kepada nenek moyang kita. Dengan melihat keberlimpahan ini, kita seharusnya semakin percaya pada penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Namun, kekayaan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Kita diajarkan bahwa kekayaan kita seharusnya digunakan untuk melayani tujuan kerajaan Tuhan. Ini berarti menggunakan sumber daya keuangan kita untuk memajukan Injil dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjadi saksi akan penyediaan Tuhan, tetapi juga memperkuat komunitas dan memajukan tujuannya di dunia ini. Jadi, mari kita ingat bahwa kekayaan kita adalah berkat dari Tuhan dan harus digunakan untuk memuliakannya. Mari gunakan berkat keuangan kita untuk mencerminkan kebaikan Tuhan dan mewujudkan tujuannya di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.